Intro RCL 95,7 kami ada bersama anda Selamat sore sahabat RCL dan pemirsa kami TV Saya Aska Perdana yang pada kesempatan suara hari ini Sedang berada di Desa Cikaka, Kecamatan Cikaka, Kabut Paten Sukabumi Tepatnya berada di Dede Suryanas Place Dan sudah bersama Aska pada kesempatan suara hari ini adalah orang yang sangat luar biasa Sudah nge-hit sebetulnya sahabat RCL ya Tapi mungkin baru kita baru ngobrol sekarang Ada Kang Dede Suryanas, selamat sore Kang Dede Selamat sore Wah luar biasa sekali Kang Dede ini adalah salah satu atlet asal Kabupaten Sukabumi Yang memang juga berkecimpung di dunia percayaan sahabat RCL Karena memang juga percayaan Karena memang selalu olahraga air ya Karena memang juga adalah olahraga papan selancar ombak Berarti ya kalau bahasa indonesianya ya Selancar ombak Selancar ombak Tapi kalau misalkan bahasa gaulnya mungkin lebih dikenal dengan surfing Sahabat RCL Kang Dede Suryana, orang Cikakak Ini mungkin kata, kenapa Kang Dede mungkin salah satunya memilih surfing Karena memang juga pantai Cikakak itu adalah salah satu penghasil ombak terbaik di Kabupaten Sukabumi ya Salah satu alasannya ya Nah Kang Dede, sebelum saya pengen ngebahas jauh, berbincang jauh tentang prestasi-prestasi Kang Dede Sebelumnya dulu deh Kang Kita flashback ke awal dulu Kang Kenapa Kang Dede akhirnya memilih untuk menjadi atlet surfing Atau atlet papan selancar gitu kan Sementara, ya kalau orang-orang kan ditanya Mau jadi atlet apa atau pengen jadi apa Atlet sepak bola Atau apa, basket Kenapa surfing Kang gitu loh Kang Sebenarnya dulu saya ga ada kepikiran jadi atlet surfing Karena waktu itu saya mulai surfing tahun 92 Wow, saya aja belum Jadi di tahun 92 itu disini masih kecil Yang mengikuti surfing itu hanya beberapa orang aja Kebetulan waktu itu dari senior itu dari keluarga juga Kakak saya pemain surfing pertama disini Di Cimaja ya Cimaja hitungannya berarti ya Cimaja, desa Cimaja Karena ombaknya berada di desa Cimaja Jadi yang lebih dikenalnya Cimaja Cimajanya, betul Kebetulan kita kan rumahnya dekat Ya perbatasan pada desa Cimaja Jadinya ada mainnya ke Cimaja terus Jadi yang naik adalah Cimaja Cimajanya, oke Dan kemanapun saya main bertanding Pasti bawa-nya bawa Cimaja Cimaja, karena memang juga lahir dan besar Itu di pantai ini, pantai Cimaja Menjadi seorang surfernya Pak Dekang ya Oke, memang berarti berasal dari keluarga Yang memang juga hobi dengan surfing tadi Atau kapan selancar tadi Berapa dari kakak Akhirnya juga mungkin Kang Dede juga Dari 92 akhirnya terjun ke dunia surfing Atau kapan selancar ini Nah Kang, bicara tentang surfing Atau kapan selancar Karena kan ini memang olahraga yang Utamanya adalah tentang keseimbangan badan Tentang bagaimana kita daya tahan tubuh Sebenarnya Kang Mungkin masih banyak juga sahabat RCL Kita nyebutnya sahabat RCL Dan pemirsa kami TV Yang memang juga masih belum paham Tentang teknik surfing Secara dasar Kang Secara dasar nih Sebenarnya surfing itu Apa yang saya bilang barusan Bener gak sih Tentang daya tahan tubuh dan juga tentang keseimbangan tubuh Sebenarnya apa sih Kang? Iya, kalau surfing banyak sih Banyak faktornya Tapi kalau mau belajar Bisa disini banyak pantai yang mendukung untuk belajar Nah surfing itu perlu Endurance Iya, endurance daya tahan Endurance itu kan Terus keseimbangan Pasti keseimbangan Karena berdiri di atas papan Terus di atas air Ya, diambang Betul, betul, betul Dan Kalau mau coba Bisa disini dengan Daya tahan tubuh yang kuat Terusnya Oke Terutama di pedal Upper body Oh, oh iya Seandainya malah di kaki loh Kang Kaki juga Peluh Karena untuk berdiri juga Jaga keseimbangan Tapi kalau surfing itu Banyak pedal Atau dayu Oh iya, betul, betul, betul Banyak Klien saya disini Yang belajar surfing Mereka Badannya bagus Kelihatan kekar Iya, iya Ini keren lah Pokoknya yang suka ngegym itu Tapi belum tentu kalau di air Oh Daya tahan mereka Oke, oke Apa ya Ada Tapi kalau di air itu Beda lagi Oh, oke Karena dengan alam Waktu-waktu perlu Apa Kekuatan Atau tenaga Full Di pedal ke tengah Mendari ombak Atau menghadapi ombak Yang istilahnya Ada lebih besar Kita sepeda ke tengah Nah itu Perlu Terus Berenang juga Harus kuat Jadi kalau surfing itu Pal basicnya Berenang Betul Berenang Sama Iya Endurance Endurance Oke Berarti Kang Sistemnya itu Sebenarnya Pal atlet surfer ini Sistemnya itu Kita ngejar ombak Berarti kan Sistemnya Atau seperti apa Kang Sistemnya Ya mengejar ombak Berarti nyari-nyari ombak Karena main surfing Main di ombak Jadi harus bisa Mencari ombak Memposisikan Kita Dimana Picknya ombak itu Kita ambil Terus bermain Sampai Ya setelah Sampai habis Oke Ombak yang bagus itu Pecahnya Yang menyamping Oh Kalau Pecahnya barengan Terus ombak putih aja Itu ya Buat pemula Tidak apa-apa Awal-awal Ngambil ombak putih Sampai lurus aja Lo ke pinggir Belajar Balans Tapi kalau sudah bisa Itu cari ombak Yang menyamping Pecahnya Jadi bisa melakukan Maneuver Oh Wow Ternyata ada teknik Teknik khusus Kang ya Wah Luar biasa Sekali Kang Dede Berarti Barusan Kang Dede Ternyata ada teknik khusus Untuk cari ombak Yang bagus Seperti apa Kemudian juga Daya tahan tubuh Si surfernya Juga harus Seperti apa Nah Kalau bicara Tentang Tentang Ombak Barusan Apakah Memang betul Kalau di kabupaten Sukabumi Apakah Hanya di pantai Cimaja saja Yang bagus Ombaknya Untuk surfer Atau memang Ada beberapa Pantai lain Juga bisa dikatakan Lumayan bagus Untuk surfer Nah untuk kabupaten Sukabumi Pantainya kan Lumayan luas Betul Yang sekali garis pantai Dan ombak Yang bagus Di kabupaten Sukabumi Bukan hanya Cimaja saja Tetapi Ombak Yang konsisten Selalu ada Dan pendukung Yang lainnya Itu ada Disini Di kabupaten Sukabumi Ombak Kayak gimana Pun ada Mau dari pemula Beginner banget Ada Yang aman Nyaman Untuk latihan Kemudian ada Yang misal Intermediate Yang udah mulai bisa Misalkan Yang udah Advanced Betul Atau profesional Juga ada Dan itu Banyak Tinggal Tinggal cari Tinggal Lihat Sekarang ada forecast Jadi lihat forecast Yang mana ini Ombaknya yang bagus Sekarang Dan ada Bulan-bulannya Ada Waktu-waktu tertentu Kalau kayak hari ini Di bulan Oktober November Desember Ini masuknya ke Kalau sekarang Ini sebenarnya Dari Pantai Ujung Genteng Sampai November ini Masih Masih bisa Tapi nanti Kalau musim hujan Ada beberapa Tempat Yang Nanti kalau Musim hujan Cimaja Pasti kurang Bagus Karena Badai Terus air Biasanya Coklat Kalau musim hujan Nah ada Yang bagus Yang sekarang Kalau di Musim Cimaja Itu ya Cimaja Tunggu Dia Nggak ada Ombaknya Nggak jauh-jauh Dari sini Pelabuhan Ratu Oh di Pelabuhan Ratu Pasti Pelabuhan Ratu Itu ada Nah itu di Pondok Dewata Terus di Kero Bangkong Nah itu nanti Kalau musim hujan Pas ada Ombak besar Atau badai Itu bisa Terjadi ada Ombak di sana Dan ombaknya Biasanya bagus Dan itu dipakai di sana Oh oke Oke Berarti kan Surfer Surfer itu Para server Atau olahraga Surfer ini Berarti tidak Setiap waktu Mereka bisa latihan Di pantai Berarti kan Kalau bicara tentang Waktu tadi Iya Di mana ya Di sini enaknya itu Kalau di Kabupaten Suwabumi Banyak kan pilihannya Betul Jadi pas ombak lagi besar Kemarin kan ombak besar nih Betul Kemarin Padai Kalau orang melayan Terus Para Wisatawan Wisatawan yang Bermain di pantai Itu kan berbahaya Betul Tapi kalau buat Orang surfing Itu malah luar biasa Kita senang sekali Wow Betul Terus dicari Ini di mana ombaknya besar Kemarin waktu ombak besar Indikator nih Di sini Sebelahnya Cimaja Ada lagi Betul Itu masuk ke Desa Karangpapak Oke Oke Iya Nah Itu Di situ ombaknya besar Bagus Beran Berarti semakin besar ombak Juga mungkin bisa dikatakan Semakin bagus untuk para server Berarti kan Nah Ada orang yang Jadi ada Ada ini juga Si level-levelnya Oh iya Barusan ternyata Kang Kalau buat pemula Mungkin gak cocok ya Untuk pemula Tapi kalau untuk advance Atau profesional Nah itu mungkin mereka Lebih suka adrenalin Yang menampang Betul Nah biasanya mereka Main ombak gede juga Tapi tidak semua pro juga Mereka main ombak besar Oh iya Jadi ada level yang Misalnya orang-orang yang Main ombak besar Itu biasanya disebut Kita big wave rider Oke Ada Terus ada yang Untuk profesional Yang untuk kompetisi aja Ada Jadi Nah untuk Kalau berbicara dengan Pertandingan Itu ada juga Kelas-kelasnya Untuk big wave Ada yang profesional Untuk Servernya Oke Oke Nah Kang Kan saya yang tahu selama ini Kalau surfing itu kan Memang hanya Untuk Mengikuti arus ombak Kita ngehantam ombak Kemudian kita ikuti Gitu kan Kalau sebetulnya Secara profesional Yang akan bilang barusan Secara profesional Sebenarnya yang menjadi Kategori penilaian Dalam sebuah Olahraga surfing itu Apa sebenarnya Kang Nah kalau untuk Penilaian Sebenarnya Subyektif ya Kalau Kalau surfing ini Jadi Penilaiannya ada Kebetulan saya juga Ada pernah mengikuti Penjurian Pelatihan Pelatihan penjurian Jadi ada Kategori Yang masuk ke dalam Penilaian Salah satunya Yaitu kombinasi Kombinasi ya Gerakannya bermacam-macam Bervariasi Kemudian ada Power Gitu Ada power Terus ada speed Ada tingkat Kesulitannya Ketika melakukan Gerakan Oh wow Nah itu Kriteria-kriteria Itulah yang Menjadi penilaian Dari 0 Sampai 10 Oh nilai 0 Sampai 10 Persatu kategori Tadi ada beberapa Nah yang Yang diambilkan Hanya dua ombak terbaik Sekarang itu Oh dua Nah ini beberapa Dia kali Ya bertanding itu Misalnya waktu itu Ditentukan oleh Juri Oh ada waktunya juga Ditentukan oleh juri itu Ada Bisa 20 menit Bisa Bisa 15 menit Bisa 25 menit Tergantung dari situasi Ombak pada hari itu Oh ya Keadaan ombak pada hari itu Misalkan ombaknya Kecil Terus agak lama Berarti durasinya akan Agak panjang Durasinya akan lama Oke Dengan kesempatan Setiap peserta itu Biasanya 10 sampai 12 ombak 10 sampai 12 ombak Ya akan jadi bahan penilaian Acuanya Dua Dan yang diambil Hanya dua ombak terbaik Oh Wow Ternyata Sekompleks itu ya Warna ke surfing ya Kang ya Waduh Luar biasa sekali Terus ya Kalau di surfing itu Kalau berbicara Pertandingan ya Karena bermain dengan alam Dengan ombak itu Banyak faktor Faktor dari keberuntungan lah Selain dari skill ya Skill keberuntungan Terus timing ya Timing itu skill ya Betul Betul Jadi taktik juga Itu banyak ininya Oke Nah Kang Kan memang Olahraga surfing ini Betul-betul mengandalkan Apa ya Bisa dikatakan Mengandalkan alam Kemudian juga bisa dikatakan Kan yang barusan Kang bilang Namanya Alam kita gak bisa Gak bisa pengen ombak Tiba-tiba Oh mananya kudu gede Gak bisa gitu kan Kita gak usah gimana-gimana Nah berarti kan Kang Ketika kita berbicara dengan alam Akan cukup berdampak juga Terhadap Keselamatan Betul Kemudian juga Cedera yang bisa dialami Bicara tentang surfing Kang Hal terburuk apa yang biasanya terjadi Terhadap surfer Kang Terhadap alam barusan tadi itu Kang Ya kalau berbicara hal terburuk untuk surfing itu Ya fatal akibatnya Tenggelam kan atau apa Kang Bisa tenggelam Cedera karena Benturan terhadap Benturan karang Oh iya Ini ada beberapa Ini sebenarnya Beberapa hari kebelakang ini Oke Ada peselancar dari Italia Yang bermain di Mentawai Oke iya Dan ketika main dia tertusuk sama ikan Ikan Marlin Waduh Dan Ya dia meninggal Oh wow Ternyata resikonya sampai sebesar itu Kang Terus ke gulung Setahun ini Awal tahun Duran temen juga Betul Di Bali Tapi kejadiannya bukan di Bali sih Di Jawa Timur Dia trip karena ada ombak besar Oke Dia trip Cari ombak Terus main di Jawa Timur Kemudian ke gulung-ke gulung Terus dia Kayaknya kebentur Kebentur Terus pingsan Karena ke gulung kan Terus dia pingsan Terus temennya Nolong Dia udah pingsan Tapi udah Sudah Istilah karena pingsan Katanya sempat Dinaikkan ke atas board Tapi ada ombak lagi Terhantam lagi Terhantam lagi Lepas Dan yang Apa ya Pas ke gulung itu Yang bikin patahnya itu Talinya putus Tali putus Dia kan udah pingsan Jadi dia hilang Oh hilang Diketemukan Besok harinya Sudah meninggal dunia Dan banyak kejadian seperti ini Bukan satu kali dua kali Tapi jarang Cuman ya resikonya Resikonya fatal Ya seperti itu Ya berarti memang juga Kenapa tadi endurance Diperlukan Kenapa kita perlu power Karena memang barusan tadi Ternyata ya Risikonya tinggi Tinggi ya gitu kan Tapi kan Kalau kita bicara tentang resiko Barusan bisa aja ke gulung ombak Tapi kan dengan kondisi dia memang Surfer Wajib bisa berenang Berarti kan kan Wajib Tapi Kok bisa yang bisa berenang Tergulung ombak Kenapa tuh kan biasanya kan Ya kalau ke gulung Karena itu emang bagian dari Surfing Sekarang kita bermain di ombak Betul Ya kan Kalau jatuh pasti ke gulung Betul Tapi kita kalau bisa Berenang kan Ya kita naik lagi Tapi resikonya Ke gulung Ya harus siap Itu bagian dari Surfing Betul Nah ke gulung itu Bisa kebentur dengan Karang Bisa kebentur dengan Papan kita sendiri Betul Ternyata saya juga Ada pernah kebentur Sama papan sendiri Disini ada Kena lima jahitan Waduh Ngeri Kalau bicara olahraga Ya pasti ada Betul Sekolah olahraga juga sama Bila ngeri Surfing ngeri juga Tapi kan Itu kan Kalau bicara tentang Kita surfing bebas Surfing bebas itu kan Maksudnya kadang kita Tidak tahu kalau di bawah Kita ada batu karang Gak tahu kalau ternyata Banyak ikan Tapi kalau dalam kompetisi Sebetulnya berarti Harus sudah disterilkan Itu semua kan Atau tetap sama aja Kalau kompetisi Ya sama aja Itu gak bisa disterilkan Ya kalau kita Jadi ada tempat yang Berbatu Batu atau karang Terus ada tempat yang Pantai pasir Betul Nah Kalau disterilkan Gak bisa itu Betul Nah yang namanya bahaya Itu dari ombaknya sendiri Terus dari ombaknya sendiri Terus dari ikan Ya ikannya Ya kejadian Ada yang tersusuk Betul Terus Apa lagi lah Ubur-ubur Oh iya Ya betul Betul Banyak Tersengat Ubur-ubur Banyak Itu kasus itu Jadi resiko ini Bisa terjadi Nah ketika main Yang penting kita udah tahu Termasuk pertandingan kemarin Di PON Betul Yang di Aceh itu Jadi ada dua tempat Yang mereka persiapkan Ada yang Pantai yang Karang Betul Terus ada pantai yang Berpasir Oke Yang pasir itu Pantai ya Jadi ombaknya itu Dia pecahnya Berpindah-pindah Oh iya Jadi harus pintar-pintarnya Iya Nyari Atlet ya Nyari ombak Piknya dimana yang bagus Untuk melakukan Maneuver Gerakan-gerakan yang Masuk ke dalam Penilaian yang bagus Oke Nah kalau yang di Karang Itu udah konsisten Pasti pecahnya Akan selalu disitu Kemudian Tinggal cari ombaknya Yang besar kecilnya Dimana pecahnya Betul 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 Tapi karena Kemarin tepat Karang yang Utama itu Tidak ada ombaknya Dan anginnya Kurang bagus Jadi mainnya di Pantai Dan bermain di pantai Yang Berpasir itu Lebih susah Daripada yang Oh lebih susah Iya Ombaknya kan Pindah-pindah Ombaknya tidak konsisten Di satu tempat yang sama Berarti kita ketika Kondisi ombaknya Sebelah sana Kita harus kejar Kita harus melihat Dari ombak yang datang Dari tengah kan udah ada Betul Istilahnya garis Gelombang Yang naik Wah ini Ombaknya kemana nih Larinya Jadi Nah seorang atlet itu Tidak hanya bisa Bermain surfing Tapi dia ngebecah ombak Juga harus bisa Dan itu tidak Keren Tidak mudah ya Betul Betul Kang Dede aja Dari tahun 92 Berarti udah 32 tahun Sampai sekarang Surving Wah luar biasa Tapi nih sahabat RCL Pencapaian luar biasa Kang Dede adalah Selama 32 tahun Main surfing Menjadi seorang surfer Di tahun 2024 kemarin Kang Dede mewakili Provinsi Jawa Barat Dalam pekan olahraga nasional Di Aceh dan Sumatera Utara Wow Keren Kang Dede Gimana ceritanya Bisa menjadi Perwakilan Jawa Barat Di PON 2024 kemarin Kang Kalau dibilang Ya kesannya sih Saya seneng banget ya Karena ini Surfing pertama kali Masuk di PON Atau multi event ya Oke Untuk di Indonesia Untuk Indonesia Ya Tapi kalau Sebenarnya pernah juga dulu Saya pernah mengikuti ASEAN Beach Game Itu multi event juga Oke Yang pertama kali Yang diselenggarakan Di Bali 2008 2008 Yang kebetulan Saya juga Waktu itu Sudah pindah ke Bali Tinggal disana Dan mengikuti Berbagai kompetisi Waktu itu di Bali Dan Terpilih Mewakili Indonesia Untuk Atlet surfing Di ASEAN Beach Game Wow 2008 Alhamdulillah Dua medali mas Keren 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 Kalau ke PON Gimana ceritanya Nah kalau ke PON Ini baru ya Baru masuk Karena Kalau melihat Olahraga surfing ini Sudah Gointernasional Sudah lama Sudah lama banget Betul Kita berusaha Dari dulu Dari 2008 Itu bagaimana Surfing itu bisa masuk Cuman karena Berbagai kendala Tidak semua provinsi Memiliki Atlet Jadi banyaknya Atlet itu Kalau berbicaranya Pasti atlet itu Dari Bali Dari Bali Padahal tidak semuanya Dari Bali Banyak sekarang itu Pendatang-pendatang Di luar Bali Mereka Hijrah ke Bali Terus latihan di Bali Banyak yang dari Ya luar Bali Ya betul Nah karena sekarang Sudah banyak Sudah Alhamdulillah Kemarin bisa Terjadi PON Dan surfing masuk Ke sana Karena Sudah memenuhi Persyaratan Sebagai Apa Peserta Ya peserta Cabur di Di PON Oke Oke Berarti di 2024 ini adalah Pertama kalinya Surfing dilaksanakan Di kegiatan PON Berarti Oke Nah Mewakili provinsi Jawa Barat Kemarin Kang Dede ini Berhasil meraih Medali Perak Wow Keren Kedua Se-Indonesia Kedua se-Indonesia Kang Keren Keren Gimana ceritanya Dan gimana perasaannya Memeraih Medali Perak Di PON Alhamdulillah Perasaan sih Senang ya Pokoknya sih Dapat Tapi ya Alhamdulillah Mungkin karena Dari pengalaman Terus 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 Sebenarnya Sebenarnya Kalau Menjadi Atli itu Kemarin Saya Awal-awalnya Kurang begitu Tertarik Karena Kalau Berbicara Kompetisi Saya udah banyak Mengikuti seri Kejuaraan Dulu Mengikuti seri Kejuaraan Indonesia Seri Kejuaraan Asia Kemudian Mengikuti seri Kejuaraan Dunia pun Pernah Nah Kalau PON itu Kalau ngelihat Levelnya Levelnya Itu skala Nasional Karena dulu Saya juga Pernah mengikuti Seri Kejuaraan Asia Terus Indonesia Dan Pernah jadi Juara Asia Dua kali Nah Itu kan Istilahnya Udah Udah Banyak Kompetisi Tapi Itu kan Single event Bukan multi event Pas Tahun kemarin Saya Diminta Untuk Mang Ayo Mewakili Jawa Barat Harus Harus bisa Karena Mereka melihat Mungkin Potensi saya Masih ada Terus Saya mendingan Jadi pelatih Aja Tapi Karena dorongan Teman saya Yang Alhamdulillah Saya bisa Alhamdulillah ya Dari motivasi Teman saya Dan Terus terang Teman saya Ini mungkin Apa ya Beliau Sudah meninggal ya Oh oke Jadi Merasa Merasa punya Apa ya Oh Saya harus melaksanakan Keinginan dia nih Jadi Pada waktu itu Beliau Kebetulan Ketua PSOI Atau Persatuan Selancar Rombak Indonesia Oke Itu ada cabor Yang Di bawah Naungan Koni Untuk surfing Oke Nah beliau Adalah ketuanya Pada waktu itu Beliau yang meminta saya Untuk Ayo jadi Jadi pemain Bukan jadi pelatih Ya Ya Saya pikir-pikir lagi Terus Ya udahlah Karena beliau Yakin Saya masih bisa Akhirnya Saya pun Ya udah Masuk gitu Dengan Tidak sembarangan Masuk juga Saya mengikuti juga PON Yang 2022 Yang di Sebelumnya Di Papua Betul Papua Nah PON di Papua Perunggu Oke Dapat perunggu Jadi Dari situ Saya masuk Mewakili Atlet Dari Jawa Barat Dan Yang Kemarin itu Kita hanya bisa Tiga Atlet Jadi ada berapa nomor Yang dipertandingkan Ada lima nomor Yang dipertandingkan Ada shortboard Shortboard Yang pihak kecil Ya Itu yang saya ikutin Kemudian Ada longboard Jadi shortboard putra putri Ada longboard putra putri Empat Terus satu lagi Ada kelas aerial Nah kelas aerial ini Diambil dari Sepuluh Terbesar Kualifikasi Di Bali Pada waktu itu Untuk shortboard Dan Diambil lah Sepuluh orang itu Berdasarkan dari provinsi Jadi Sepuluh provinsi Proklan dari Sepuluh provinsi Dan Tuan rumah Satu jadi Sebelas Oke 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 Nah Jadi diambil yang terbaiknya Dan kebetulan Saya Dari Kualifikasi itu adalah Atlet yang Masuk di kualifikasi Yang tertinggi Untuk Tiga atlet Dari Jawa Barat Yang mengikuti Yang dipilih Tiga atlet Untuk shortboardnya Oke Oke Dan hanya dipilih Dua orang Oke Jadi yang dua orang pun Ini kalau masuk ke Masuk 18 besar Oh ya 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 18 besar Nah Jadi 18 besar Ini kebetulan Masuk saya Sama ada Satu dari Batu Karas Pito Batu Karas Oke 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 Masih Pito lah Saya jadi main di dua nomor Karena tertinggi Rankingnya Betul Jadi shortboard Jadi shortboard untuk Main ovennya Sama Kelas aerial Aerial Oke Siap Siap Berarti Kang Dede Kemarin itu mengikuti Dua nomor Olahraga Berarti di surfing Itu berarti ya Itu yang dapet Yang dapet perak Yang mana Kak Yang dapet perak Yang kelas aerial Yang kelas aerial Oh oke Wow Keren sekali Luar biasa Kang Dede ya Tapi Kang Dede Dengan pengalaman Yang sangat luar biasa Sudah lebih dari 30 tahun Main surfing Sampai Sampai sudah Pernah menang Di pertandingan Asia Bahkan dunia Kang Dede Sebenernya Ini kasih tips and trick Buat teman-teman Juga sahabat RCL Yang mungkin juga kan Sekarang mah Apapun juga ketika Kita niat Di lekenan Basis sudah nyaman Apapun juga bisa gitu kan Menjadi atlet surfing juga Apa sih yang menjadi Modal awal Seorang surfer Itu harus apa Awalnya Awalnya sih Berani Harus berani dulu Berani Sekarang berani Terus tekun ya Rajin Ya harus berani Kayak saya Jangan ke tengah-tengah Saya melihat ombak Di pingin aja Silin Jadi berani Bukan hanya berani Untuk turun aja Siap Berani hitam Berani panas-panasannya Kalau berbicara Surfing ini Puntun-puntun ya Orang Kita Orang Indonesia Lebih cenderung Seneng light skin Atau kulit putih Betul-betul Tapi Lihatlah sekarang Surfing ini Sudah dipertandingkan Di Punt Setelahnya Sudah 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 Bisa Bisa menjanjikan Untuk masa depan Masa depan Termasuk saya sendiri Saya Dulu gak kepikiran Saya bisa jadi atlet Terus saya bisa Mengikuti seri kejuaraan dunia Seri kejuaraan dunia Terus kejuaraan Asia Ya di Asia Ini kejuaraan dunia Bukan di Indonesia aja Pertandingannya Sedunia Dan maksudnya juga Kalau misalkan kita bicara Dari sisi komersial Berarti sebetulnya Surfing sudah menjanjikan Sudah menjanjikan Apalagi sekarang Sudah ada PSOI Betul Sudah ada lembaga Yang memang juga menaungi Para atlet surfing ini Dan sekarang cabut Dari surfing ini Atletnya Bukan hanya Surfing aja Karin untuk ke depannya Bisa jadi wake surfing Oh iya Wake surfer Kemarin sudah dipertandingkan Di pon Dan atlet surfing Sudah mendapat Medali emas Dari Jawa Barat Dari Jawa Barat Dari Sukabumi juga Dari sini juga Dari sini juga Wow Keren Terus Selancar angin Selancar angin Selancar atau windsurfing Oke Kemarin medali emas juga Dari Kabupaten Sukabumi juga Dari Sukabumi juga Mewakili Jawa Barat juga Di pon kemarin Ish luar biasa Jadi banyak tuh potensi Nanti yang dari surfing Jernanya Hobi Yang saya Tekunin Awalnya Cuma main-main Tapi ternyata Potensi dan peluangnya Besar sekali Jadi kalau buat Nah teman-teman Yang mau belajar surfing Nanti Bukan hanya olahraga saja Bisa jadi karir juga Betul Betul Karir dari atlet Hobi jadi karir Betul Wow Terus Jadi pengurus juga Kepengurusan di Cabur Betul Betul Nah kan Saya tertarik sedikit kan Kan ini kan surfing ini Bisa dikatakan Kalau bahasanya Kan kalau di Kampung-kampung mah Atlet sepak bola Atlet sepak bola banyak Atlet Apa Poli Poli banyak Kan atlet sepak bola Di suka bumi Suka bumi aja deh Suka bumi Kayaknya gak setiap wilayah Punya atlet surfer Betul Dan gak semua wilayah Juga punya orang yang Memang suka surfing Karena mungkin salah satu Aspeknya adalah Gak semua wilayah Juga punya pantai Betul Tapi ini kan kayak Misalkan di Pelabuhan Di Cikakak Di Cisolok Di Cimaja Ujung genteng Ujung genteng Kemudian kayak Di Cimaj Tegal Bulet Tegal Bulet Para atlet surfer ini Gabung semua gak sih Kan Maksudnya saling komunikasi Juga enggak Kemudian juga Seperti apa Koordinasi diantara Satu dan lainnya Kayak gimana Kita ada Komunitas Komunitas ini Suka bumi Suka bumi Terus ada PSOI Kebupaten Suka bumi Betul Nah Kita ada Ada serinya juga Ada serinya Cuma tahun ini Kita Belum Melakukan serinya Karena Lalu sibuk Kita fokus ke PON Apalagi kemarin kan PON juga itu Kita waktu juga Pelatihan kita Dari awal Januari Oh wow Ambil setahun Berlatih Sebelum kemarin Di bulan September Kita baru berlomba Wow Luar biasa banget Nah Kang Ini mungkin kasih Juga tau nih Sahabat RCL Dan pemirsa Kami TV Kalau misalkan Ternyata ada salah satu Sahabat RCL Berminat Atau misalkan Tertarik terhadap dunia surfing Menjadi seorang server Harus datang kemana Dan harus seperti apa Yang dilakukan oleh Sahabat RCL Di rumah Kang Nah kalau mau Karena kan gak mungkin Sendiri datang ke pantai Kan itu lebih cilakal Harus gimana Kang Nah kalau mau belajar surfing Bisa datang nanti ke sini Betul Ke DSW Dede Seriana Flash Luar biasa sekali Atau ke Ini Yang dikenal sih disini Ada toko quicksilver ya Toko quicksilver Betul sekali Itu patokannya Dari SBH lewat Tapi sebelum Cek ombak Sebelum Desa Cimaja Pasti Pokoknya kalau Di Cici gampang lah Cari aja quicksilver Pasti ketahuan Cimaja Pasti ketahuan Nah Kang Dede Terakhir juga nih Buat Kang Dede Kan Kang Dede Sudah meraih Madali di Dipoan Sudah mewakili Provinsi Jawa Barat Utamanya sudah mewakili Kabupaten Sukabumi Kang Apa yang disampaikan Untuk Para pemanggau kepentingan Dan juga untuk Keluarga masyarakat semuanya Nah untuk Memanggau kepentingan Pertama Memanggau kepentingan ya Mari kita jaga Ombak Cimaja Kemudian dan Tempat-tempat yang lainnya Ya Jaga kebersihan Ya untuk yang lainnya Juga buat Untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi Mari kita jaga Kebersihan Lingkungan kita Tempat kita Lahir Tempat kita besar Sama Jangan lupa Untuk belajar Surfing Itu aja langsung Di Td Suryana Place Yang ada di Daerah Cikakak Masuknya ya Daerah Cikakak Pokoknya Sahabat RCL Pokoknya makasih banyak Juga buat sahabat RCL Yang mendengarkan Kan ini nungun pisang loh Nungun pisang Sukses terus Semoga juga Makin sukses ke depannya Makin jaya juga ke depannya Dan juga yang jelas Makasih banyak buat Sahabat RCL Dan pemirsa Kami TV Yang sudah menyimak Dan mendengarkan Saya Aska Perdana Bersama tim yang bertugas Mulcahkan terima kasih Dan sampai jumpa Ada satu nih buat saya Apa nih? Buat teman-teman Slogan untuk surfing Apa tuh? Salam ombak Gulung-gulung Gak kegulung Gak seru